Halo semuanya selamat datang balik di channel studio AI bersama saya Sepian Aireza kita akan mainkan game City Skylines tahap ketiga teman-teman karena hari ini kita akan membangun banyak apa ya tempat-tempat yang penting di Purwokerto ya jadi ya alas aja kita simak videonya setelah yang satu ini oke teman-teman ini adalah kota Purwokerto teman-teman ini ceritanya nih dari pemandangan dari arah Gunung Tugel ya teman-teman dan disini kita bisa lihat kota Purwokerto yang udah kita bangun dan kemarin ini kita barusan bangun Gunungur Satria Purwokerto ya teman-teman yang letaknya ini disini ini kita lihat di atas nah ini adalah lapangan stadion ada lapangan tenis juga ada stadion ya lain-lainnya lah ya dan di sebelah sini itu adalah area Gor Susilo ini adalah area fakultas-fakultas di unsut ya terus disini ini juga ada area unsut juga ini ada kedua administrasi ada visip ada perpustakaan dan lain sebagainya lah ya dan hari ini nih aku pakai apa namanya peci ini ya sama baju batik karena hari ini adalah edisi malam Jumat teman-teman hari ini kita akan membangun kota yang lebih beragama gitu ya dan hari ini kita akan membangun tempat ibadah ya teman-teman karena Purwokerto ini juga terkenal dengan banyak tempat-tempat ibadah ya apalagi nih di pusat alun alun juga ada masjid yang besar ya masjid baik itu salam kalau nggak salah namanya di daerah sini oke langsung aja kita bangun tempat ibadah di kota Purwokerto oke yang pertama ini masjid di area alun-alun ini ya yang namanya kalau nggak salah itu masjid Baitur Rahman enak Baitur Salam maksudnya bukan Baitur Rahman teman-teman Baitur Salam ya ini letaknya ini di tengah tengah kota ya di dekat alun-alun persis di sebelahnya dekat sama kantor wali kota dan Rita Super Mall jadi teman-teman kalau mau main ke Purwokerto ya main ke Rita Super Mall mungkin nggak usah bingung nyari masjid karena letaknya itu ada di sebelahnya persis teman-teman oke karena masih inilah hanya ini masih ada bangunan bangunan disini dan yang kita lakukan disini adalah mengusur bangunan-bangunan yang sudah terbangun disini untuk dijadikan masjid besar ya oke semoga berkah sebuah kota Purwokerto di City Skylines ini orang-orangnya pada apa ya beragama semua ya beragama karena kita ini membangun kota Purwokerto yang yang sesuai real ya jadi ya diusahakan semirip mungkin walaupun enggak mirip tapi ya sehingga nya ada usaha ya oke ini dia teman-teman masjid Baitur Salam iya nggak sih Baitur Salam bukan sih lupa lagi iya bener masjid besar Baitur Salam di daerah alun-alun Purwokerto wah ini kotret kota Purwokerto dan kita lihat warga-warganya disini apakah rame ya pada ke masjid baru ini ya sepertinya penuh ya ini ya banyak orang berjalan kaki disini artinya nih masjidnya ini ya bisa dibilang penuh ya dan mungkin belum waktunya kali ya di sini juga masih kosong nih belum ada orang-orang mungkin ya karena belum waktunya oke kemudian ada masjid lagi kalau nggak salah itu di daerah jalan Gatot Suproto itu di area kayak sini ya nah ini disini itu harusnya ada masjid General Sudirman di sebelah SMA2 Purwokerto ya kita akan bangun juga masjid di daerah situ ya oke nah begini teman-teman dan kita gusur dulu rumahnya ini karena harusnya melahan buat masjid ya biar barokah ini kotanya itu penuh dengan keberkahan iya disini juga ada jalan kecil ini tadi kita akan bangun jalan disini nah begini dan disini juga harusnya tidak ada lebih merah ya benar ya terus ada lagi masjid kalau nggak salah itu masjid 17 eh masjid apa namanya yang di depan dokter angka itu adalah masjid iya betul masjid 17 masjid 17 itu lokasinya ada di sini ya kalau nggak salah di depan geriatrik ya berarti disini terus juga disitu ada SMA Muhammadiyah 1 ya teman-teman di sebelahnya persis ini ya SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto kita bangun juga ya nah ini dia SMP 3 dan SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto ya ceritanya disini nih di sebelah masjid pas di jalan dokter angka kemudian ada lagi masjid di sekitaran Hotel Aston nah disini nih ya pokoknya ada masjid lah ya di daerah sini lah ya kita akan bangun temen-temen nah di deket Aston nih ya cuman karena ini space nya ini ya jadi kita paksakan jalannya seperti ini lah ya kemudian yang ada di daerah sini temen-temen di daerah Andang Pangrenan ini ceritanya Andang Pangrenan temen-temen tulis ya Andang Pangrenan nah disini dan kita akan bangun masjidnya ini di daerah sini di daerah Andang nah seperti ini ya temen-temen wah ini kota Purwokerto City Scalence ini udah jadi kota yang barokah ya kita lihat juga masjid Petrus Salam disini waduh udah mirip ya semaksinya ya terus kemudian kita akan bangun lagi masjid dan sekarang juga kita harus bikin gereja temen-temen karena untuk saudara-saudara kita ya yang non muslim khususnya yang beragama Kristen atau Katolik jadi kita bangunkan juga gereja temen-temen karena ini tempat ibadah ya jadi agama apapun lah ya harus bisa menampung semua agama gitu ya di Purwokerto ini ya jadi kita juga ada disini ada gereja disini ada church dan banyak juga variasinya sebenarnya disini gereja yang pertama itu ada di depan SMA Negeri 1 Purwokerto temen-temen itu letaknya itu persis di sebelah floresta kalau misalnya lalu lintas kita akan bangun disitu temen-temen ini SMA 2 sama 1 berarti gerejanya ada disini di sebelah perhutani nah begini ya temen-temen bisa lah ya bisa pas kemudian ada lagi kalau nggak salah itu di daerah jalan dan yang ke arah UMP itu berarti di daerah sini ya daerah sini kalau nggak salah harusnya nih ya kita alirin dulu dengan air kemudian dengan listrik udah-udah semua oke terus kita akan bangun pemukiman di area sini nah begini oke kita udah selesai membuat area pemukiman disini tinggal kita alirin air dan berapa kebutuhan-kebutuhannya oke baiklah kita udah bikin tempat ibadah di Purwokerto temen-temen ya jadi ini menjadikan kota Purwokerto ini menjadi kota yang barokah dan semoga warganya disini itu juga menjadi warga yang bahagia ya karena kita udah kasih apapun ya yang dibutuhkan oleh warga ya baik untuk kebutuhan beribadah maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya dan selanjutnya kita akan merevisi kota Purwokerto yang udah kita bangun ya berdasarkan komentar-komentar temen-temen yang ada di YouTube ya yang ada di video-video yang sebelumnya sudah saya upload ya yang pertama ini ada komentar dari Yusha Amira ya itu nama sungai yang di jembatan Karang Lawas namanya Sungai Logawa deh Kak oh iya izin koreksi itu SMPN yang dekat Semadai itu namanya SMP6 bukan SMP7 WKWKWK oh iya bener temen-temen jadi aku merevisi lagi ya sungai yang ini nih di Karang Lawas ini namanya Sungai Logawa ya kemarin kayaknya aku ngomongnya Sungai Serayu deh ya kalau nggak salah ini Sungai Logawa temen-temen kemudian yang di sebelah SMA2 ya dan SMA1 itu SMP Negeri 6 Purwokerto temen-temen bukan SMP Negeri 7 ya cuman saya salah ngomong udah 2 video kayaknya aku salah ngomong ya video yang pertama aku bilangnya SMP7 dan video kedua aku bilangnya SMA7 atau SMA6 ya yang beneran ini SMP Negeri 7 eh kok 7 lagi sih SMP Negeri 6 Purwokerto ya oke terima kasih atas masukannya ya atas koreksinya kemudian komentar kedua itu dari Maulida Diahnur Utami eh Utari oh iya bilangin lagi ya dari Maulida Diahnur Utari itu komentarnya itu Satelit TV Inyong Apple sebelah mana ya Kak waduh oke oke jadi sekarang kita akan bangun Satelit TV ya sesuai dengan apa yang saya balas disini karena saya dulu juga megang disitu ya di Satelit TV dan sekarang kita akan membangun Satelit TV Inyong Apple ya karena Purwokerto itu juga ada stasiun TV ya ada dua setauku itu ada di ada Banyu Mas TV dan Satelit TV ya pertama kita akan bangun apa ini oh Akademi Kiar Report student what? no reputation reputationnya masih unrecognized karena belum ada siswanya ini yang di unsut nih kok bisa gini ya kok gak ada siswanya sih oke teman-teman kalau tahu ini ya masalah kayak gini ya bisa tulis di komentar ya harusnya ada-ada siswanya nih kok studentnya masih 0 nih oke akademik tahun akademik pertama unsut masih masih 0 ya mungkin kita akan coba apa ya menyelesaikan masalah ini nih biar ada mahasiswa yang masuk atau mungkin ada recruitment kali oke kita oke dulu ya oke langsung aja kita sesuai dengan apa yang tadi kita omongin ya kita akan bangun Satelit TV in Yongepol ya dan di City Skylines di City Skylines ini juga ada stasiun TV teman-teman jadi sebenarnya disini juga banyak pilihannya ya salah satunya tadi ada masjid juga kok tapi masjid itu sebenarnya dari mode ya bukan dari game aslinya karena game aslinya itu ada satelit TV eh satelit TV eh satelit TV ada stasiun TV nya juga nih nah ini aja media broadcast building ini adalah television station oke kita anggap ini satelit TV ya satelit TV itu letaknya itu ada di kantornya ya itu ada di Jalan Dokter Angka teman-teman di daerah sebelah Polsek Purwakarta Utara jadi kita akan bangun stasiunnya disitu ya ya ancar-ancarnya ya ini antara Aston dan hotel Java Heritage ya kita akan tunggu disini berarti nah disini oke teman-teman ini adalah satelit TV ya kita udah bangun ya satelit TV Pinyong Apple ya walaupun gedung aslinya itu nggak seperti ini ya tapi kita bikin yang lebih begah lagi ya biar kualitas penyiaran di Banyumas ya ini bisa lebih meningkat lagi ya jadi kita bikin yang bagus-bagus saja ya kemudian disebelahnya itu harusnya ada Polsek Purwakarta Utara kita akan bangun Polsek di sini di sebelahnya persis nah kita kasih nama ya satelit TV terus di sebelahnya sini ya di bagian sebelah barat ya ini juga ada kolam renang nah ini ada indoor swimming pool ya teman-teman jadi kita akan bangun kolam renang di sini nih nah ini ceritanya itu kolam renang Tirta Kembar ya kalau nggak salah namanya oke ini dia kolam renang Tirta Kembar ya nah terus di sebelahnya sini ada satelit TV sebelahnya sini lagi ada Polsek Purwakarta Utara terus tempat di sini juga ada SMA SMA veteran apa ya iya bener SMA veteran ya kita akan bangun juga oke nah ini ya ceritanya apa ya SMA veteran ya nah di sini nih tepat di Perpatan yang jalan Satrian Ksatrian sama Jalan Dr. Angkai oh iya SMK Ksatrian teman-teman lupa di sini kita bangun lagi lah ya nah biar pas ya di sini nah oke jadi ini SMK Ksatrian ya SMA 2 SMA 1 dan ini SMA veteran dan sebelahnya itu ada SMP Negeri 6 Purwakarto di sini selanjutnya itu yang belum itu adalah pabrik transportasinya teman-teman kita akan bangun Transjateng di kota Purwakarto atau mungkin kita bikin ininya dulu aja terminal Purwakarto ya di sini ada banyak pilihan teman-teman untuk terminalnya juga sebenarnya untuk yang versi terbaru ini itu ada bus dari antar provinsi ya jadi kita bisa bangun semacam ya apa namanya terminal Purwakarto lah ya intercity bus station di sini ada nih ada dua pilihan kita bikin yang paling besar di Purwakarto ya itu kalau nggak salah itu lokasinya ada di sini nih nah kalau ini adalah jalan geril ya terus ini andang pangrenan berarti terminal bulupitu Purwakarto itu ada di daerah sini teman-teman kita akan bangun terminalnya dulu oke jadi ini jalan khusus angkutan umum nah untuk truck nggak boleh masuk eh taksi bisa truck nggak boleh masuk mobil pribadi nggak boleh masuk ini khusus truck sampah SOS dan taksi angkutan umum dan lainnya lah ya kayak bis-bis gitu jalan pribadi nggak boleh masuk sama truck oke jadi kita bangun terminal bulupitunya tepat di sini begitu oke kita rapiin dulu ya oke kita udah bikin terminal bulupitu di sini teman-teman kita bisa lihat penampakannya ya ini ya hampir mirip sesuai aslinya ya dimana di sini ada tempat buat ngetem bahasa jawanya ya buat berhenti bis ya di sini nih sama angkot kali ya di daerah sini ya kita bikin fasilitas pendukungnya dulu oke jadi kita juga mau bikin bis dalam kota ya ini karena ini itu bis antar kota antar provinsi jadi kita akan bangun juga bis dalam kota atau kalau di prokerto itu ada namanya trans jawa tengah ya yang melayani rute prokerto dan berubah lingga kita akan bikin juga di sini yang pertama kita bikin depotnya dulu ya depo nah ini deponya kemudian kita akan bikin routernya untuk untuk rutenya kita akan melayani daerah-daerah per prokerto aja ya di dalam kota ya jadi di sini juga ada terminal khusus bis dalam kota di sini nah ini khusus inter inter city ya bis akap dan ini khusus bis dalam kota terminalnya ya oke baiklah kita akan langsung mulai bikin routernya teman-teman nah ini dia bus line oke pertama kita bikin trans jawa tengah ya kita akan bangun router pertama kita yaitu dari stasiun bulupitu di sini kemudian ke arah timur ya berarti ke adang parenan di sini ya kita coba ikuti ya jalur bis kita wah udah ngantri nih ini kendaraan-kendaraan trans jateng yang sedang mengantri walaupun di sini juga belum ada penumpang ya tapi luar biasa sekali wah ada satu ini ada turis nih namanya itu Max Rickardsen ya dia lagi menunggu bus trans jateng ya wah ini dia udah ada satu penumpang kita coba ikutin ya masih ngetemur nah udah jalan kita oke kita coba ikutin busnya disini busnya melewati terminal bulupitu menuju ke arah jalan grill ya timur ya oke labu merah kita berhenti dulu ya ini busnya ini warna merah ya sesuai dengan yang ada di prokerto ya bus trans jateng ya mungkin tinggal ditambahin mode kali ya biar ada tulisannya trans jateng gitu terus gambarnya betur aden gambar kurbalingga itu bagus untuk hari pertama operasi disini masih apa ya penumpangnya masih belum banyak ya teman-teman bisa kita lihat nih oke udah ada yang masuk teman-teman ada enam ya dari kapasitas 30 orang disini udah menghut enam orang rute pertama kota Borokerto terus ini juga ada rute detailsnya ya teman-teman jadi disini wah ini penumpangnya ternyata banyak teman-teman ini masing-masing halter ini ada banyak nih ada yang 200 menunggu ada yang 100 jadi ternyata ini pabrik transportasi di Borokerto itu sangat dibutuhkan bagus untuk apa namanya mengurangi tingkat kemacetan dan juga bagus untuk menambah pendapatan daerah nah ini dia yang teman-teman lihat ini ya penuh ini 28 dari 30 ya berarti antusiasme warga ya terhadap publik transportasi itu bagus bisa dibilang begitu oke woi kita tetap tinggal kita ikutin lagi nah sekarang kita masuk ke pasar kewan ya pasar burung ini yang deket itu kemudian wah ini lalu lintasnya barbar ya waduh ini halternya penuh banget terutama halter yang di jalan jenderal sudirman penuh banget kita ganti nama ya jalan jalan jenderal sudirman oke begini ya kita udah nyampe di jalan jenderal sudirman ini halter yang di depan SMP negeri 1 pro kartu persis ya oke sekarang kita udah di kita super mau walaupun di sini ini ya berantakan banget ya karena tidak ada rambu-rambu dilarang parkir ya harusnya kita kasih rambu-rambu dilarang parkir soalnya berantakan ya nah begini ya ya lebih rapi gitu nah ini masih di jalan jenderal sudirman ya oke ini kita udah masuk di arah jalan bank yang mana nantinya itu kita akan berhenti di halter pasar manis nah ini dia ini pasar manis ya pasar manis halter pasar manis penumpangnya juga sangat banyak ya karena ya namanya pasar ya pasti banyak penumpang oke terus kita mesti jalan ya ini udah nyampe di depan halter halter SM anegi 1 pro kerto ya nah ini ini dia disini persis ya paspadi depan ini juga rame temen disini ini lalu galang orang-orang juga rame nih karena ya daerah-daerah sekolah ya kenapa tidak rame gitu ya pasti rame oke sekarang busnya udah nyampe di perempatan pasar pondalem ya atau mungkin bisa kita katakan pas di depan perpustakaan daerah karena ini perpustakaan daerah ya ini perempatan pondalemnya ini jalan satu arah ya waduh sembarangan tuh mobil dan ini yang gedung besar ini Aston oke kita ini kalian disini masih kosong ya kita akan bangun daerah-daerah komersial nah walaupun disini ini lalu lintasnya itu agak bar-bar ya mobilnya itu pada apa namanya belok-belok gak jelas ya dengan kecepatan yang tinggi gitu langsung belok aja belok-belok aja main belok jadi ya begitulah ya tapi seengahnya disini juga gak terlalu macet ya terus juga motor-motornya itu hampir jarang kelihatan ya banyak orang disini pakai mobil karena ya bisa kita lihat disini orang-orangnya udah pada banyak duit ya jadi semuanya pakai mobil udah mirip kayak di luar negeri kayak ini kita udah masuk ke unsut teman-teman wilayah unsut nih kita sengaja bikin rute trans datang ini ke arah unsut kenapa? karena untuk memudahkan mobilitas mahasiswa-mahasiswa di prokerto ya jadi kita harus bikin rute ke arah situ walaupun aslinya itu sebenarnya kayaknya gak lewat situ ya aslinya itu kalau gak salah dari jangguan Gatot Subroto itu kalau gak salah lurus terus sampai ke ke Purbalinga tapi karena disini kita belum bikin kota Purbalinga ya kita bikin rute yang ada dulu di prokerto versi City Skylands oke ini kita udah masuk ke area ini ya fakultas peternakan ya sama di depan rumah sakit unsut kemudian kita udah masuk di area Gor Prokerto Gor Satria Prokerto ini bus kita akan berhenti di halte tepat di Gor Satria Prokerto ya karena disini juga area-area komersial ya banyak cafe-cafe dan lain-lain bagai tempatnya jadi pasti ya ini rute yang rame pasti dan sekarang kita balik lagi ke arah Bodaleng nah terus tujuan tarikh kita ini adalah ke arah Terminal Gulu Pitu teman-teman seperti yang teman-teman lihat disini Purkerto masih kosong ini ya di daerah Purkerto Timur khususnya ini yang mana kita perlu bangun ya transportasi umum yang lebih bagus dan daerah apa namanya pemukiman yang lebih lebih bagus juga oke kita udah nyampe lagi teman-teman di Terminal Bulu Pitu nih ya nah ini dia bus kita udah satu putaran ya kira-kira lah ya dengan penumpang yang banyak juga ini ya begitu ya teman-teman jadi kita tadi itu udah bangun rute bis Transateng kemudian kita bangun tempat Ibarah dan beberapa apa namanya stasiun TV ya stasiun TV jadi terima kasih teman-teman udah nonton dari awal kalau misalnya ada kesalahan bisa tulis di komentar ya nanti saya bacakan dan saya masukkan ya ke City Skylines mungkin ada request atau apapun bisa tulis di komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan klik tombol like jika teman-teman suka terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax